Ya yang pasti melanjutkan apa yang sudah dimulai dari sebelumnya Pak Jirin Amali, semua program seperti desain besar olahraga dan juga sentra pelayanan kepemudaan nasional. Dan juga ada tiga poin dari Pak Presiden, yang satu Pak Presiden ingin di agenda event SEA Games dan ASEAN Games kita memprioteskan cabur-cabur yang memiliki potensi medali. Jadi harus efisien tetapi kita mendapatkan hasil medali yang terbaik. Dan kedua arahan Pak Presiden, Pak Presiden ingin liga-liga pertandingan olahraga itu masif dilaksanakan di level tingkat pendidikan, sekolah dan kuliah. Dan juga untuk rakyat kita diminta untuk menggalakan liga antarkampung. Dan ketiga, Pak Presiden sangat peduli dan ingin ekosistem sport industri Indonesia ini semakin maju dan semakin as a bliss. Dan untuk pemuda, Pak Presiden ingin pengembangan pemuda itu lebih kepada arah kewirausahaan dan juga profesionalitas. Dan dengan capaian indeks pembangunan pemuda yang naik. Tapi ada satu sikol dari saya yang perlu dikurangin itu adalah berat badan saya yang pasti. Jadi kita mulai hari ini diet makin keras dan latihan makin keras. Mungkin nanti kawan-kawan wartawan bisa ikut latihan di Kemenpora. Kalau dari Pak Zaino di Namali ada perangkat pekerjaan rumah yang diselesaikan, misalnya persiapan Indonesia jadi ikut kewirausahaan rumah FIBA dan sebagainya. Siap. Kedepan kan ada tujuh event internasional. Salah satunya Indonesia tuan rumah di bola basket dan World Beach Games. Pasti apa yang sudah dimulai ya tentunya otomatis akan kita teruskan dan juga maksimalkan pelaksanaannya. Mas, World Beach Games di Umbali ini antisipasi gimana supaya nggak terjadi yang melalui U20 kemarin, perlengkapan Israel terjadi lagi di World Beach Games. Ya, dengan melihat pengalaman kemarin U20 Israel ya pasti mulai per hari ini saya akan coba bicara ke seluruh stakeholder yang ada. Ya semoga kita bisa memastikan kelancaran jalannya dan juga menimbulkan titik temulah. Ya mungkin karena kita anak muda semua kita temui. Tapi dari Mas Duk sendiri melihatnya ada permasalahan ya kalau misalnya memang negara-negara yang dianggap tidak harus datang ini datang kayak misalnya Israel. Saya sesuai dengan apa yang sudah dibicarakan Pak Presiden bahwa harus dipisahkan kedua hal itu. Walaupun hal ini adalah suatu kompleksitasnya tinggi ya, tapi memang kita akan usahakan yang terbaik. Pengetahuan saya mengkomunikasi dengan Ketum PSSI Pak Erek Thohir, sekarang lobby-lobby dan juga diskusi masih dijalankan. Dan yang pasti pemerintah dengan tupoksi dan kemenangannya pasti kita yang selalu support dari apa yang dilakukan ketua umum PSSI. Pak Dito kan kemarin malam dikalkan sama Pak Jokowi yang membuat Pak Dito akhirnya milih buat ngambil itu apa? Ya nggak mungkin olah juga Mas. Apalagi ini kan untuk merah putih ya, untuk bangsa dan negara. Dan Alhamdulillah apa yang saya diberikan ini adalah jabatan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Saya sendiri berusia 32 tahun, lahir tahun 90. Jadi saya masih generasi milenial. Milenialnya bukan mentok di tengah-tengah. Jadi ini merupakan representasi dari generasi milenial dan juga bisa dibilang gen Z ya. Jadi ini merupakan kesempatan yang saya terima kasih kepada Bapak Presiden Jokowi. Tapi ini beban yang berat bagi saya karena saya merupakan wakil dari generasi saya. Mas akan mundur dari last year? Pastilah kan otomatis sebagai Menpora saya harus menaungi semua stakeholder. Jadi untuk tidak ada konflik of interest saya pasti akan mundur. Perkapan mas? Per hari ini. Sudah hajar ke Raffi? Sudah, sudah. Apa tanggapan terkait banyak yang menampak Bapak ini masih terlalu muda untuk menjaga sebagai Menpora seperti apa? Ya semua akan bisa dijawab dengan kinerja dan juga apa yang saya akan berbuat di Menpora. Jadi saya tidak akan menjawab dengan kata-kata tapi dengan aksi dan impact yang akan terjadi. Kawan-kawan wartawan semoga ya butuh dukungan kawan-kawan wartawan dan media dukungan serta input-input. Yang pasti dengan saya yang masih muda ini ya gunakanlah saya sebagai media untuk menyampaikan aspirasi dan juga keinginan rakyat muda. Dari tugas-tugas tadi yang sudah disampaikan Presiden kan waktunya sempit pas sampai setelah tahun. Kira-kira optimis nggak? Dan ada strategis nggak untuk menjalankan semua itu? Semua yang disampaikan Presiden kita sudah ada perencanaan quick win-nya Pak. Jadi saya optimis memang ada yang quick win-nya tapi ada yang juga kita ada yang beyond periode. Tadi ya cukup? Makasih ya.